Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sebanyak 500 anak-anak Palestina mendapatkan hadiah lebaran dari sebagian warga Indonesia. Setidaknya mereka ini mendapatkan satu set kado lebaran seperti baju, celana, dan juga sepatu baru. Video yang diperoleh dari Suara Palestina News Agency memperlihatkan antrean anak-anak untuk mendapatkan hadiah lebaran berupa satu set pakaian baru, beserta sepatu dan celana senilai Rp600.000. Kebanyakan dari anak-anak tersebut berasal dari Jabalia, Gaza Utara, Zaitun, Gaza Tengah, dan Derbalah, Gaza Tengah. Tidak hanya itu anak-anak Gaza yang hafal Al-Quran, belajar di rumah Tafid Darul, Quran Indonesia, Cabang Palestina, tidak luput dari pemberian kado lebaran menjelang Idul Fitri. Setidaknya ada 300 anak-anak Gaza telah berhasil menghafalkan kitab suci Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Terima kasih telah menonton!